Intro Katak adalah golongan hewan amphibie atau hewan yang hidup di dua alam, yaitu di air dan di darat. Katak bisa dibilang sebagai hewan yang unik. Kehidupannya yang mengalami metamorfosis, ukurannya yang beragam, warnanya yang bervariasi dan perannya dalam lingkungan, membuat kita tertarik untuk mengungkap misteri-misteri yang dimilikinya. Dari banyak jenis katak yang ada di dunia, katak emas merupakan salah satu primadonanya. Ya, katak emas merupakan spesies katak kecil yang sangat indah. Sesuai dengan namanya, katak emas memiliki tubuh dengan warna cerah kuning keemasan. Besies katak ini dapat ditemukan di hutan hujan dengan kelembaban tinggi di Amerika Selatan dan Tengah. Katak emas atau dengan nama latin, Philobates teribilis ini suka tinggal di dekat sungai. Mereka menghabiskan hari-harinya dengan memanjat pohon atau berjalan ke tepi air. Namun jangan tertipu dengan warna tubuhnya yang indah, karena katak ini merupakan salah satu katak paling beracun di dunia. Nah, jika Anda penasaran seperti apa keunikan lain dari katak emas, mari kita silang langsung rangkuman informasinya dalam tayangan berikut ini. Katak emas atau yang seringkali disebut dengan golden frog memiliki ukuran yang sangat mungil. Katak yang memiliki habitat di hutan basah Amerika Selatan ini memiliki tubuh mungil kurang dari satu ujung jari orang dewasa. Tepatnya yaitu 9,8 mm atau kurang dari 1 cm. Katak emas yang juga dikenal sebagai katak Injection oleh penduduk setempat ini adalah katak terkecil di belahan bumi selatan. Namun karena mungilnya tubuh katak-katak ini juga mengancam keberlangsungan hidup mereka. Sebab berkembang biakan mereka akan jadi masalah, mengingat tubuh mungil mereka hanya memungkinkan betinanya hanya membawa dua telur. Meski bertubuh mungil, namun jangan sekali-kali Anda memegangnya. Pasalnya katak emas dianggap sebagai salah satu hewan paling beracun di dunia. 1 mg racun katak dengan nama latin Filobates teribilis ini cukup untuk membunuh 10.000 tikus kecil dalam sekejap. Racunnya begitu kuat, bahkan mampu membunuh 10 hingga 20 orang dewasa hanya dalam beberapa detik saja. Selama berabad-abad orang-orang pendalaman, suku Amazon kerap memanfaatkan racun katak ini untuk berburu. Karena racun yang sudah dibalur pada ujung panah, kabarnya bisa bertahan hingga 2 tahun lamanya. Racun yang dimiliki katak emas ini adalah jenis racun alkaloid. Racun jenis ini menyerang langsung pada syaraf dan otot. Racun katak emas tersebar melalui air liur dan sekresi kulitnya untuk perlindungan. Racun katak emas adalah yang paling beracun dari seluruh spesies katak. Jika manusia terkena racunnya, ia akan menderita otot kejang hingga berakhir dengan gagal jantung. Katak ini dikabarkan telah mengakhiri kehidupan orang-orang yang telah menyentuhnya. Jangankan menyentuhnya, kontak langsung dengan jejaknya saja sudah cukup untuk membunuh ayam dan anjing dalam sekejap. Para ilmuwan menyebutkan jika katak ini memperoleh racun dari makanannya di alam liar. Racun matikan yang ia miliki diduga berasal dari tanaman ataupun serangga yang ia makan. Untuk menemukan katak emas di alam liar sangatlah mudah. Pasalnya, ia memiliki warna emas yang sangat mencolok. Warna yang mencolok merupakan tanda bahwa katak itu mempunyai racun. Selain digunakan sebagai tanda peringatan, warna cerah yang dimiliki katak ini juga digunakan untuk menarik perhatian pasangannya. Untuk membedakan antara jantan dan betina dapat dilihat dari perbedaan ukuran fisiknya. Katak betina ukurannya lebih besar dibanding katak jantan. Dan warna katak jantan seluruh badannya berwarna kuning keemasan seperti jeruk. Sementara katak betinanya memiliki warna yang beragam. Biasanya mereka juga memiliki satu sampai beberapa bercak hitam di punggung dan kakinya. Katak emas jantan dapat membuat suara siulan dan memiliki dua macam panggilan yang terdengar cukup keras. Ini adalah perilaku yang sangat menarik karena katak tidak memiliki gendang telinga. Untuk berkomunikasi, katak emas akan menggunakan bahasa tubuh yang disebut semaphore. Saat berkomunikasi, katak ini akan menggerakkan tangan atau paki dengan gerakan yang menggelombang. Cara ini dilakukan sebagai sinyal untuk mempertahankan wilayah, menyapa satu sama lain, atau bahkan menarik pasangan. Yang memprihatinkan, kini hawan cantik nan beracun ini dianggap sebagai spesies amphibie yang terancam punah. Katak emas diketahui sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, sehingga mereka sering menjadi indikator kerusakan ekosistem. Hal itu diakibatkan perubahan cepat dan mendalam dari lingkungan global selama 50 tahun terakhir. Bahkan pada tahun 1980-an, katak emas yang hidup di Amerika Selatan sempat menuju kepunahan. Hal ini disebabkan adanya wabah jamur, sitrit, dan kondisi cuaca yang kering. Itulah pemirsa beberapa keunikan dari katak emas, hewan mungil nan cantik namun sangat beracun. Semoga saja dengan adanya bantuan dari para peduli lingkungan, katak emas ini terlindungi dari kepunahan. Dan sudah sepatutnya kita sebagai manusia turut serta melestarikan hewan-hewan di dunia yang terancam punah, dengan cara mengembalikan habitat alami mereka.